Bang, request! Cara kembalikan pesan FB yang terhapus. Semoga dibaca. Hai, salam Facebookers. Pernah nggak sih ketika chattingan dengan seseorang di Facebook yang dimana ada beberapa pesan yang sudah dihapus oleh pengirimnya? Sedangkan kita belum sempat membaca pesan tersebut. Kira-kira bisa nggak sih kita mengembalikan pesan Facebook yang sudah terhapus? Untuk itu, berikut ini saya sudah sajikan tutorialnya. Jadi, jawabannya adalah bisa banget. Tapi, kita butuh satu aplikasi tambahan yang bernama NotiSafe. Aplikasi ini nantinya sangat berguna pada tutorial yang saya akan sajikan di video ini. Jika ingin download, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, teman-teman. Jadi, langkah yang pertama, silakan download aplikasinya terlebih dahulu. Bisa melalui Playstore atau lewat link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nama aplikasinya adalah NotiSafe. Silakan dicari, kemudian langsung saja. Apabila sudah ketemu aplikasinya, nanti silakan langsung diinstal. Karena di sini saya sudah menginstallnya, langsung saja saya buka aplikasinya. Jadi, tampilan awal aplikasinya adalah seperti ini. Akan ada muncul beberapa petunjuk. Di sini silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian klik berikutnya jika sudah dibaca. Akan diminta perizinan, silakan klik izinkan. Dan akan diberikan petunjuk ke halaman seperti ini, langsung klik berikutnya. Silakan diaktifkan notifikasi untuk aplikasi NotiSafe. Jika sudah, silakan langsung klik kembali. Kemudian akan diminta perizinan perangkat. Silakan klik izinkan dan tunggu loading aplikasinya. Setelah itu akan ada pemberitahuan seperti ini, langsung saja klik berikutnya. Jangan lupa untuk mencentang menu semua aplikasi agar aplikasi ini nanti berjalan. Jika sudah, langsung klik kembali. Nah, inilah halaman beranda pada aplikasi ini. Sebagai contoh, nantinya jika ada yang chat Anda melalui Messenger, akan muncul pesan seperti ini tentunya. Nah, jika orang tersebut sudah menghapusnya, sekarang saya akan coba cek. Seakan-akan yang mengirim pesan sudah menghapus beberapa isi chat. Nah, saya buka di aplikasi Messenger, sudah ada beberapa chat yang terhapus. Namun, di aplikasi ini akan muncul chat walaupun di asalnya sudah dihapus oleh pengirimnya. Bisa dilihat? Jadi, inilah chat yang sudah dihapus oleh pengirimnya. Tetap bisa kita lihat menggunakan aplikasi NotiSafe. Nah, sampai di sini saya sudah berhasil untuk mengembalikan pesan Facebook yang terhapus. Setelah ini, Anda sudah bisa melakukan cara mengembalikan pesan FB yang terhapus secara mudah dan praktis. Sekian video kali ini, dan saya sarankan untuk subscribe karena channel MJC dibuat khusus untuk para pengguna Facebook dimanapun Anda berada. See you next time, and salam Facebookers!